Dan sekarang nih Mas ya Kalau saya lihat nih trending yang baru aja terjadi Di dunia musik, tanah air khususnya Ini anak-anak dede-dede gemes nih ya Yang mungkin main TikTok Yang main Spotify Mereka berkreasi dengan Dan baru sadar betapa Diksi-diksi Indonesia, lirik-liriknya tuh banyak yang Menghujam dan ingin menuntas rindu Kayak lagunya Mas Karton barusan Ini gak ngeliat gak Mas trendnya Balik lagi kayak dulu Mereka mulai mengapresiasi lagi musik Tahun 90-an ya Dan menurut saya ini menarik sekali Mungkin dunia digital Dan dunia instan selama ini Musik tuh terjadi Produksinya beda dengan tahun 90-an Akhirnya Penggaliannya juga beda Disini semua serba cepat Era digital semua dengan copy-paste Dan harus gampang didengar Harus jadi clickbait Lagunya harus cepat menarik Kemudian langsung bisa diikuti Sementara tahun 90-an Tidak terjadi seperti itu Betul Prosesnya tuh panjang gitu ya Untuk akhirnya Prosesnya panjang Karena motivasi Musisi tahun 90-an Widya sebenarnya Kami itu pengen bikin lagu Yang malah punya layer-nya banyak Gimana maksudnya layer banyak tuh Mas? Layer itu lapisan Lapisan menikmati lagunya tuh banyak Maksudnya orang-orang yang menikmati lagunya gitu? Bukan Gimana? Karyanya Oke karyanya Ini bahasa musisi ini bahasa berat ya Coba kita dengerin Kali ini waktu kami bikin lagu nih Kalau bisa chordnya itu Perkembangannya itu Seperti musik klasik gitu Ada Ada overtone Ada Ada Masuk ke dalam Basic chord yang beda Sehingga akhirnya orang dibuat melayang Itu aja untuk melodi Terus kemudian liriknya Kalau bisa liriknya dalam Sehingga suatu kali orang sudah mulai memahami lagu ini buat apa Mereka mulai memisahkan lirik dari melodinya Untuk jadi duisi Dan itu pun bisa dalam Bisa-bisa membuat mereka itu membaca lirik tanpa mendengar melodi pun mereka terkesan Itu kan motivasinya udah beda ya kan Betul Betul Itu layer kedua Layer ketiga adalah aransemen musiknya Aransemen musiknya itu kalau bisa Oh sekarang saya semakin memahami Kenapa di bagian interlude-nya Arah musiknya seperti ini Ternyata menggambarkan isi lirik itu I see Dinamika emosi lirik itu terwakili oleh interlude-nya Dan awalnya kita tidak pernah tahu gitu